Intro Pasangan Arius Kibilar dan Lesti Kejora saat ini tengah menjadi sorotan publik Berawal dari pertemuan di acara yang dipandu oleh Tukul Arwana Arius Kibilar memantapkan hati untuk menjadikan Lesti Kejora sebagai calon istri Tak main-main, tanggal 13 Juni 2021 yang lalu, Arius Kibilar secara resmi melamar Lesti Kejora di Bandung, Jawa Barat Namun, Lesti Kejora dan Arius Kibilar saat ini harus berlapang dada Pasalnya, pernikahan yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021 lalu Terpaksa harus ditunda karena imbas dari penerapan kebijakan PPKM darurat Hingga kini, ternyata masih banyak yang mempertanyakan mengapa Arius Kibilar bisa memilih Lesti sebagai calon istrinya Salah satunya orang yang penasaran akan hal tersebut adalah Fena Melinda Ibunda dari Bramasta itu tidak habis pikir mengapa seorang Rizky Bilar mau menjadikan Lesti Kejora sebagai calon istrinya Karena jika dilihat dari segi apapun, Rizky Bilar dan Lesti memiliki perbedaan yang cukup kontras Untuk menjawab rasa penasarannya tersebut, Fena Melinda langsung menanyakan hal itu kepada Rizky Bilar Maaf ya Bilar, kalau cowok-cowok nih ngeliat apalagi di dunia entertainment, seksi ya kan Terus yang gimana, ini kan kayaknya beda banget gitu Pekingnya, terus inonsennya, kata Fena Melinda Mendengar apa yang dikatakan oleh Fena, Rizky Bilar kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Lesti Kejora Padahal banyak yang menilai jika Lesti Kejora memiliki banyak perbedaan dengan Rizky Bilar Tergantung dulu apa yang Bilar cari, kalau dulu Bilar memang nyarinya pacar Kalau mungkin kriteria yang Tante sebutkan itu lebih cocok untuk kriteria kita cari pacar Jelas Rizky Bilar Bilar kemudian memaparkan bahwa dirinya mencari calon istri yang bisa nurut, pengertian, dan tentunya saja melengkapi kehidupannya Yang gua cari buat seorang istri yang bisa ngertiin gua Yang bisa nurut apa yang suaminya bilang gitu Apa yang menurut Bilar baik, dia bisa nurut Terus bisa ngelengkapin apa yang kurang dalam diri Bilar Beber, Rizky Bilar Begitulah informasinya, terima kasih